Kita tengok nih ya. Gubernur Bungkulu Rahidin Merzah menjalani vaksinasi di rumah sakit umum daerah Muhammad Yunus Bungkulu bersama unsur forum komunikasi pemimpinan daerah di antaranya Kapolda Bungkulu, Kajati Bungkulu, dan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Bungkulu. Gubernur menyebut, setelah 30 menit penyuntikan vaksin dilakukan, ia tidak merasakan efek apapun pada kondisi fisiknya, sehingga vaksin itu dinilai aman untuk digunakan masyarakat. Selain itu, pemerintah Provinsi Bungkulu juga telah meminta Komisi Daerah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, Komda Kipi, untuk melakukan pemantauan terhadap orang yang telah disuntikan vaksin COVID-19. Artinya saya tidak merasakan apa-apa, sedikit sekali sebutuhan. Nah ini juga buat perhatian kita bersama, bahwa pelaksanaan vaksinasi ini betul-betul nyaman, betul-betul aman, dan tentu dilaksanakan oleh tenaga-tenaga kesehatan yang profesional. Sejauh ini ada tiga daerah di Bungkulu yang sudah mendapat distribusi vaksin Sinovac, yaitu Kota Bungkulu, Kabupaten Bungkulu Tengah, dan Kabupaten Seluma. Ketiga daerah itu dipilih karena termasuk daerah dengan angka kasus positif COVID-19 terbanyak di Provinsi Bungkulu. Tahap pertama vaksinasi ini akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan yang menangani kasus COVID-19. Ditargetkan, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini selesai pada Maret 2022 sesuai dengan target nasional. Gilang Triwi Pisono, Kompas TV Bungkulu